Apa yang membedakan SMK 3 tahun dengan SMK Fast Track ini? Dua-duanya sama-sama dibutuhkan tentunya, lulusannya di dunia industri dan dunia kerja. Bedanya adalah, anak SMK yang 3 tahun lulus, dia akan menjadi ahli. Katakanlah pengelasan dia menjadi welding engineer, atau memiliki sertifikat sebagai welding engineer. Ketika ditambahkan 1,5 tahun, selain bertambah jam terbangnya, selain bertambah kompetensi soft skill-nya, karena dia bekerja sama dengan rekan-rekannya di industri, kompetensi pengelasan atau secara teknis dia akan naik juga. Misalnya dia menjadi underwater welding engineer, atau bisa melakukan pengelasan di dalam air. yang tarifnya bisa cukup lebih tinggi. Satu jam mengelas di dalam air itu kira-kira 500 USD. Bayangkan saja kalau dia setiap hari mengelas di dalam air 3 hingga 4 jam. Jadi bayangkan. Artinya apa? Ada penambahan soft skill dan technical skill yang signifikan dari 3 tahun menjadi 4,5 tahun. Dan itu menjadi sebuah keuntungan yang sangat substantif, sangat baik bagi lulusan SMK. Dan juga sebuah keuntungan besar bagi industri karena dia mendapatkan tenaga kerja yang lebih ahli. Ketika skema SMK 3 tahun dan SMK fast track 4,5 tahun ini tersinergikan, seamless dengan pendidikan tinggi vokasi. Ini akan membuat daya tarik yang lebih tinggi lagi bagi anak-anak SMP dan orang tuanya untuk dengan yakin memilih masuk SMK. Karena apa? Kalau masuk SMK, maka ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi dalam hidup anak itu. Bisa menjadi teknisi ahli atau studi lanjut hingga S2 terapan. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Misalnya di Jerman, Taiwan, Korea, Jepang, Cina, Amerika, Australia. Bisa. Artinya apa? Yakin masuk SMK, milikilah passion, kesenangan pada bidang-bidang itu dan milikilah visi mau jadi apa 10 tahun, 15 tahun ke depan, jangan ragu. Lulusan SMK Fast Track akan mendapatkan ijazah 1, ijazah SMK, ijazah D2 dari perguruan tinggi vokasi, sertifikat kompetensi di SMK, sertifikat kompetensi ketika dia menyelesaikan magang di industri, dan tentunya portfolio dari project based learning. Dan ini akan menjadi satu indikator yang firm bahwa dia atau lulusan itu kompeten. Aku bisa apa? bukan aku sudah belajar apa. Kalau cuma aku sudah belajar apa, itu ijazah tanpa kompetensi. ini ijazahku, itu artinya aku sudah belajar apa. Ketika dia menyelesaikan 6 semester di SMK, kemudian dia memilih melanjutkan untuk Fast Track, semester 1 di perguruan tinggi, itu akan mendapatkan mata kuliah-mata kuliah yang memang sangat tematik. Dan sangat memungkinkan, kalau seandainya 2 semester akhir nanti, dia ingin magang di luar negeri, atau magang di perusahaan di Jerman misalnya, atau di Taiwan, atau di Korea, dan sebagainya. Maka, 1 semester awal di perguruan tinggi itu bisa ditambahkan dengan materi training khusus. Misalnya training bahasa, training persiapan kecakapan untuk bisa survive di luar negeri, dan sebagainya. Jadi, 2 semester akhir magang di industri itu bisa saja di Indonesia maupun di luar negeri. Kalau kita membayangkan alur proses pendidikan menghasilkan SDM atau lulusan yang tidak bikin industri kecewa, yang tidak bikin industri pusing untuk melatih lagi, mentraining lagi, menghabiskan biaya besar, dan itu kita maknai sebagai output. Jadi, kalau ini ada input, proses ini output, yaitu lulusan atau SDM yang kompeten, yang tidak mengecapkan industri, maka kita harus berpikir juga bagaimana kita menginovasi atau mengimprove proses ini. Sehingga menciptakan ekosistem pembelajaran yang inovatif, yang menawarkan berbagai fleksibilitas, yang bisa menjadi platform mimpi anak-anak SMP. Ketika dia memutuskan masuk ke SMK, dia akan melalui proses pembelajaran yang sangat inovatif, ekosistem yang dinamis, yaitu SMK bisa memilih SMK 3 tahun, atau SMK Fast Track D2, 4,5 tahun, dengan masa studi yang lebih pendek daripada yang seharusnya, karena ini menjadi pemadatan. Karena seharusnya 6 semester ditambah 4 semester, itu setara D2. Tetapi kita total hanya mendesain 9 semester, dan 2 semester ini magang di industri. Ini akan menjadi satu daya tarik yang kuat. Proses ini akan menarik atau membangkitkan ketertarikan input yang passion, dan memiliki visi anak-anak SMP dan orang tuanya yakin masuk SMK, dan akan menghasilkan output hard skill, soft skill yang imbang, dan akan menciptakan outcome, yaitu industri yang memiliki produktivitas yang naik pesat karena SDM-nya berkualitas, menciptakan ekonomi growth atau pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan bagi industri dan negara, dan akan melahirkan fenomena lulusan vokasi sangat dihargai oleh industri dan dunia kerja dalam konteks income dan karirnya. Dan akan menciptakan banyak kisah sukses yang akan kembali menarik minat, input-input yang jauh lebih passion dan jauh lebih memiliki visi, dan jauh memiliki minat dan bakat untuk yakin masuk ke vokasi. Dalam hal ini adalah SMK. Dan bahkan nanti di S1 terapan atau di D4, kita juga akan mengembangkan program fast track D4, tetapi tahun terakhir ini bisa memulai S2 terapan seperti ini. Dan ini bisa dengan kampus luar negeri juga. Sehingga dalam 5 tahun, lulusan akan mendapatkan ijazah S2 terapan dari dalam maupun dari luar negeri, dan ijazah S1 terapan atau D4. Sehingga ini akan menjadi satu proses pendidikan, atau proses pembelajaran yang ekosistemnya itu sangat menarik dan dinamis. Saya yakinkan kepada orang tua seluruh Indonesia, khususnya orang tua siswa SMP dan SD, jangan ragu untuk memilih SMK sebagai tempat belajar anak-anak Anda, sebagai jalan hidup anak-anak kita. Dan saya yakin Indonesia akan maju apabila anak-anak kita diberikan kebebasan untuk menentukan arah hidupnya berdasarkan passion, visi, dan minat mereka. Dunia membutuhkan ilmu terapan dan lulusannya yang lebih banyak lagi. Dan itu adalah anak-anak kita. Dan mereka akan menjadi champion di dunia kerja karena kompetensinya dari fokasi ini. Jadi inilah pilihan yang seharusnya bisa menjadi satu pertimbangan yang menarik bagi kita semua.